Lagi-lagi kalah, lagi-lagi harus mengalah, susah ya ternyata ngadepin diri sendiri, susah ya ternyata mengadepin diri sendiri, susah ya ternyata ngadepin mood sendiri, kenapa ya di saat ngadepin orang lain bisa dengan mudahnya dilakukan, entahlah apa yang mendasarinya, tapi kenapa kalau untuk ngadepin diri sendiri itu kayak susah banget rasanya, gak tau aku juga kenapa, ya mungkin emang ngadepin diri sendiri itu jauh lebih rumit, jauh lebih sulit, ketika kamu berdiri, apa yang kamu lihat, ketika kamu berjalan, apa yang kamu lihat, Iya, bayangan Bayangan posisinya dimana? Di belakang kita kan? Kamu tau tandanya apa? Kamu selalu menjadi bayangan untuk orang lain, kamu selalu menjadi runner-up, tapi kamu gak bisa menjadikan diri kamu sendiri yang utama Kadang tanpa kita sadari, kita tuh lupa bahwasannya kita terlalu mengutamakan orang lain daripada diri sendiri Iya, aku tau kok Iya, tandanya kamu sayang kan sama orang itu? Kamu peduli kan? Iya, aku tau Cuman, kamu pernah mikir gak sih, kalau orang yang terlalu kamu utamakan, terlalu kamu prioritaskan, iya juga belum tentu akan memberikan feedback yang baik buat kamu Belum tentu juga, iya memperlakukan kamu sebaik kamu memperlakukannya Setiap manusia itu emang berbeda, ada yang mengerti caranya menghargai, ada juga yang gak tau bagaimana caranya menghargai Memang semua gak bisa disamaratakan, semua juga udah pilihan sang pencipta Kalau emang dikasih seseorang yang gak tau cara yang menghargai, ya mungkin aja Tuhan sedang menguji kesabaran dan kemampuan kamu Sampai dimana? Tapi, bila mendapatkan seseorang yang mengerti caranya menghargai, dapat memberikan feedback yang baik Tandanya tuh Tuhan mau kamu bahagia, makanya Tuhan memberi pasangan yang tepat, orang-orang yang tepat Untuk orang baik pilihannya Bukan berarti dia yang mendapatkan seseorang yang tidak mengerti dan tidak tahu caranya memberikan feedback yang baik Bukan berarti ia gak berhak bahagia Semua orang itu berhak bahagia loh Semua orang juga berhak memilih Dan ya semua orang juga gak bisa menentukan bahagia itu akan seperti apa Bagaimana? Dan dengan siapa? Ketika diberi seseorang yang gak mengerti caranya menghargai, tandanya Tuhan menudah kebahagiaan kamu dulu Bukan untuk waktu yang lama, namun untuk waktu yang sementara Kenapa ditunda? Kenapa gak langsung ngajubah IG-nya? Kenapa harus ditunda segala? Kan gak suka nunggu Nunggu juga belum tentu hasilnya seperti apa Manusia tuh emang gitu ya Gak mau capek nunggu jawaban Padahal setiap apa yang kita inginkan itu harus melalui prosesnya terlebih dahulu Harus melalui jalan yang berluku-liku Ya mungkin kata orang itu seperti ini Bahagia itu bukan ditunggu Tapi dicari Hei, kalau kita mencari kebahagiaan Jika Tuhan sendiri aja belum ingin memberikan kebahagiaan Mau sejauh apapun, mau seberusaha apapun Kamu untuk mencari kebahagiaan tersebut Kamu gak akan menemukan apa-apa Yang ada hanya lelah Kenapa lelah? Kenapa? Kok bisa lelah? Ya karena kamu terlalu memaksakan kendaknya Sesuatu yang seharusnya belum terjadi Tapi kamu paksakan untuk segera terjadi Aku punya dua buah Yang satu manis, yang satu lagi asam Kalau aku suruh kamu pilih Kamu lebih pilih yang mana? Mau pilih buah yang manis atau buah yang asam? Pasti kamu akan lebih pilih yang manis kan? Dimana-mana sesuatu yang manis emang paling banyak diminati Tapi kalau aku Aku sih lebih pilih buah yang asam Loh, kenapa pilih yang asam? Buah asam itu kan gak enak buat dimakan Bahkan rasanya pun gak banyak orang yang suka Dan juga jarang dicari orang Bandingan dengan buah yang manis Iya buah yang banyak dicari orang Dan buah yang banyak disukai orang Dan sampai sini kamu paham gak? Hmm, paham gak? Maksudnya apa? Tuh kan, ataukah pasti lagi mikir Udah, udah, udah Jangan serius-serius ya Maksudnya itu Artinya Aku harus tau ya Maksudnya di kalimat itu Kehidupan gak samanya tentang apa yang orang lihat aja Gak samanya tentang hal manis aja Ya memang benar Yang manis lebih banyak disukai Namun kehidupan yang manis itu Gak akan selamanya manis Mungkin yang kamu kira kayak Ih kehidupan manis tuh enak ya Kayaknya bakalan banyak bagiannya Bakalan banyak senengnya Tapi belum tentu Karena kan kehidupan juga gak selamanya Dari A sampai Z Itu tuh akan selalu manis terus Dan ketika Tuhan memberikan kamu kehidupan Begitu manis Tanpa adanya ujian hidup Tanpa adanya rasa sakit dan luka Kayak Itu tuh Tuhan Tandanya mau kamu merasa kamu kebahagiaan dulu Sebelum nantinya Tuhan memberikan kamu ujian Di saat kamu sedang bahagia-bahagia Menjalan kehidupan Kehidupan tanpa adanya ujian Kayak berasa makan sayur tanpa garam Kayak gak ada rasanya hambar gitu Ya kan? Jadi Seseorang tuh cuma memanis aja Tanpa mau ngerasain Pahitnya dulu Atau Sakitnya dulu Atau terpuruknya dulu Dan tadi kan aku lebih memilih Buas asam ya Dan untuk si asam ini Yang tidak banyak disukai Itu selalu menyendiri Dan sendiri Memendam apapun sendiri Namun ketika nanti sudah waktunya Tuhan memberikan kamu kebahagiaan Tuhan akan memberikan kebahagiaan Begitu manis Karena kenapa? Karena hambanya yang satu ini Mampu melewati setiap ujiannya dengan baik Ya karena Untuk Kita mencapai kehidupan yang manis Kita kan perlu melewati Masa-masa sulit dulu Ya kayak Ujian hidupnya lebih banyak Terus Rasa sabarnya juga lebih luas Dan Ya pokoknya banyak Banget hal yang dimana Kita tuh setiap perjalanan kehidupannya Pasti selalu diuji Ya tandanya itu Tuhan mau Melihat kapasitas Kesabaran kamu Dan kemampuan kamu Sampai dimana Dan ketika Tuhan melihat Oh ternyata hambanya satu ini tuh Mampu ya Merewati setiap ujiannya Oh ternyata hambanya satu ini Mampu bertahan Gak menyerah Dan nanti juga Tuhan akan memberikan kebahagiaan Yang Tanpa kamu sadari Itu tuh di luar Hayalan kamu Di luar keinginan kamu Percaya deh Tapi emang sih prosesnya kan lama ya Gak kayak Apa ya Kayak insan gitu Kayak pengen cepet Bahagia Tapi ya itu Kita mulai dari bawah dulu Sampai nantinya kita Akan berada di titik atas kita Dan dari situ Kamu tahu bahwa Ketika kita menginginkan sesuatu Memang harus melewati proses terlebih dahulu Baik itu manis Baik itu pahit Atau asamnya kehidupan itu Memang ada dan nyata Dan sekarang kamu ngerasain kan Dulu waktu kecil Kamu Menganggap Kalau kehidupan kamu tuh Akan back-back aja Akan semenyenangkan Waktu kamu kecil Tapi ternyata Waktu kamu dewasa Apa? Bakalan berbanding terbalik kan? Akan banyak setiap ujian Terus kamu ngerasa bahwa Kehidupan orang dewasa itu Ternyata Gak semenyenangkan waktu kecil Lebih rumit Lebih sulit Dan semuanya Seperti layaknya kamu Yang selalu berusaha Untuk mencoba memahami Diri kamu sendiri Mengutamakan diri kamu sendiri Tapi nyatanya Semua itu gak mudah Berat ya Ngadepin diri sendiri Yang dimana Semakin dewasa Semakin gak ngerti Maunya diri itu apa Makin dewasa Makin berat Langkah kaki untuk berjalan Makin berat juga Buat nanganin diri sendiri Sering banget Bentruk Antara pikiran dan hati Kayak Gak bisa Ngerasa tenang Sebentar aja Pengen banget gitu Ngerasanya Ngejang kehidupan Dengan penuh ketenangan Tanpa harus memikirkan Hal-hal yang dimana Hal tersebelah Kamu ngeras tenaga Pasti kamu ngerasain kan Semakin dewasa itu Kayak otak tuh Semakin Dipaksa buat Ya Terus berpikir Isi kepala Semakin banyak Dan rumit Pengen istirahat aja Rasanya gak tenang Kayak Ada yang mengganggu Atau Hal apapun itu deh Bahkan waktunya istirahat tuh juga Fisik mah rebahan Iya Fisik kamu rebahan Tapi coba di setiap kamu Istirahat Itu pikiran kamu Pasti kemana-mana kan Rasanya pasti gak tenang kan Ya padahal kan Waktunya istirahat Yaudah istirahat gitu Istirahatin visi kamu Pikiran kamu Semuanya Tapi ya gimana ya Namanya Kehidupan pasti Apa aja dipikirin Apa aja disetresin Tapi bagaimana Semakin mencoba buat gak dipikirin juga Tapi nyatainya gak bisa Semakin coba buat menghindar Tapi justru Hal itu semakin dekat Pengen banget Terasa yang minta Sama Tuhan Buat kasih aku Waktu satu hari aja Buat ngerasa Bener-bener lepas Dari semua beban-beban Yang ada Bener-bener ngerasa Jadi anak kecil lagi Yang dimana Dahulu Cuma tau main aja Tanpa tau Ya kalo nanti Setelah kehidupan Beranjak dewasa tuh Justru akan semakin banyak Hal-hal yang Dapat menguji Kemampuan diri sendiri Dulu yang waktu kecil Yang pengen cepet-cepet Dewasa mana Yang dulu ya pengen Ih Pengen cepet-cepet Dewasa deh Kayaknya kehidupan Orang dewasa tuh Enak ya Gak kayak kehidupan Anak kecil Yang cuma tau Main aja Atau Ya apapun itu ya Mana Dan sekarang kerasa kan Kehidupan dewasanya Seperti apa Gak apa-apa Kan emang kayak gitu Waktu kecil kan Emang gak banyak pikiran Gak tau Oh ternyata Kehidupan setelah Masa kecil tuh Seperti ini ya Oh ternyata Jadi orang dewasa itu Gak semenyenangkan Apa yang aku pikirkan dulu Oh ternyata kayak gini ya Rasanya Lebih capek Lebih rumit Lebih Lebih segala-galanya Dulu waktu kecil Mana pernah Punya pikiran Gimana ya Kehidupan dewasaku Kelat Apakah aku sanggup Dan kuat Apakah aku bisa Menjalinnya dengan baik Apakah aku akan Berhenti di tengah jalan Saat tujuanku Belum tercapai Gak pernah terpikirkan Kalau kehidupan aku Jalan itu Justru di luar Dugaanku Di usia saat ini Lebih banyak Mengelus dada Dan bilang sama diri sendiri Buat Ayo bangkit Ayo kuat Ayo semangat Tahan ya Jangan nangis Jangan ngeluh Jangan berhenti Ayo semangat Ayo semangat Mungkin kalimat semangat itu Ya banyak banget diucapkan ya Buat diri sendiri Ya karena Dengan begitu Diharaukan Mampu membangkikan diri sendiri Di saat dirinya Kehilangan arah Dan tujuan Gak ngerti maunya apa Yang ada Hanyalah Aku capek banget Gak ada kalimat lain Selain Aku capek Aku capek Aku capek Aku capek Walaupun Menyemangati diri sendiri Gak selamanya 100% Full berhasil Namun dengan kita coba Buat ngasih effort Yang lebih keras lagi Buat diri sendiri Pasti bisa kok Karena kan Gak ada yang gak mungkin Selagi kita tuh Mau Usaha buat Ngebangkitin diri sendiri Mau nyemangatin diri sendiri Semua juga pasti bisa Ya karena Kalau bukan Diri sendiri Yang berusaha Ngasih effort Yang lebih Buat dirinya sendiri Lalu kita mau meminta Kepada siapa Kepada mereka Kepada orang lain Atau siapa Orang lain Atau mereka Yang kamu anggap Kalau mereka lah yang terdekat Dan mampu membantu bertahan Justru salah Kenapa aku bilang salah Orang lain itu hanya membantu Selbinya diserahkan kepada diri sendiri Karena kenapa Karena peran utamanya itu Yaitu diri sendiri Walaupun kadang Kita kesulitan buat Memberikan support Kepada diri sendiri Namun sampai kapan pun Gak ada yang bisa Menggantikan peran utama tersebut Orang lain tuh Gak tau Dalamnya diri kamu tuh Seperti apa Orang lain Hanya tau luarnya Kamu aja Apa yang mereka lihat Itulah yang mereka nilai Terkadang Seseorang menilai diri kita tuh Hanya setengah dari Apa yang mereka lihat Namun mereka tidak menilai Cara keseluruhannya Emang kan Coba Kalau misalkan kamu First impression Sama orang lain Apa yang kamu lihat Awalnya kan Yang kamu lihat Yaudah itu Apa yang kamu lihat Oh ternyata Dia seperti ini ya Dia seperti itu ya Nah itu First impression orang tuh Pasti melihatnya di awal Tapi kalau misalkan kita Mau menilai seseorang tuh Jangan terlalu menilai di awal Karena kan belum tentu juga Awal dan akhir itu sama Dan Awal itu kan Umpamanya kayak Sekilas apa yang kamu lihat Sekilas apa yang kamu lihat gitu loh Karena kalau aslinya Aslinya Itu kan kamu gak tau Aslinya itu seperti apa Apakah Dia memang yang tepat Atau Emang dia gak tepat Karena kan orang lain juga Berpengaruh juga Udah ngadepin diri sendiri Susah Ditambah Orang-orang sekitar Atau pelingkungan sekitar Juga yang Bikin tambah Diri kamu tuh Semakin kacau Berat sih emang Ngadepin diri sendiri Mood semakin gak jelas Dan gak karuan Gampang stres Stres dikit langsung deh Mood langsung berantakan Mencoba buat handle diri sendiri Tapi gak bisa Alhasil Ketika malam tiba Yang harusnya dipergunakan dengan baik Buat istirahat Ini malah dipakai buat nangis Overthinking Fisik kamu tuh udah lelah loh Harusnya tuh istirahat Bukan malah memikirkan hal-hal yang seharusnya gak perlu dipikirin Bukannya malah meringankan Justru semakin memberatkan Beda halnya Kalau kamu tuh Overthinking tentang masa depan Yaitu tuh wajar-wajar aja Karena kan kamu punya kewajiban Dan tanggung jawab Untuk membahagiakan Kedua orang tua kamu Yang selama ini udah berjuang Begitu keras buat kamu Namun ketika kamu memikirkan Sesuatu hal Dimana hal tersebut Semakin bikin kamu down Semakin bikin kamu capek Semakin bikin kamu Menguras tenaga lebih lagi Seharusnya gak perlu kamu pikirin Karena sumber dari rasa capek itu ya Pikiran yang kamu buat buat sendiri Pikiran yang seharusnya gak ada Tapi kamu buat menjadi ada Pikiran yang seharusnya itu tuh Gak perlu dicari jawabannya Karena gak ada Tapi tetep aja kamu pikirin Dan kamu coba buat cari jawabannya tersebut Nah, alasnya kalau kamu gak dapet jawabannya Ya, kamu overthinking lagi Iya kan? Ya, emang sih Kehidupan orang dewasa tuh gak jauh dari Dikit-dikit overthinking Dikit-dikit nangis Dikit-dikit mood Semakin gak karuan Ya, itulah Semakin susah banget Pokoknya buat ngehandle diri sendiri Makin gak ngerti maunya apa Tapi kalau ngehandle orang lain Gampang ya Sekarang aku mau tanya Biasanya Kalian ngelakuin cara apa Menghadapin diri sendiri Atau ngadapin Suatu masalah Dengan cara healing Atau dengan cara me-time Sebenernya Mengelakuin cara apapun Dan bagaimanapun Mau kamu healing sejauh apapun Mau kamu me-time selama apapun Kalau hati dan pikiran kamu Masih terlalu banyak beban Kamu healing sejauh apapun Di rasanya percuma Yang ada kamu yang capek fisik Iya Kamu healing nih Ketempat Sesuatu Atau dimana Kamu tuh niatnya mau sembuh Menyembuhin diri kamu Tapi Nyatanya Bukan yang malah sembuh Malah fisik kamu yang capek Iya Emang Kalau emang Mau healing tuh lebih baik Kamu yakini diri kamu sendiri Tujuan kamu healing tuh Mau sembuh Bukan malah Mau memperburuk keadaan Buang semua Beban yang ada Di hati dan pikiran kamu Supaya Ketika kamu menjalani Hari-hari kamu kembali Semua menjadi normal Dan ketika kamu Kembali dari healing kamu itu Kamu tuh udah menjadi Seseorang yang lebih baru lagi Kamu buang Cerita lama Beban-beban yang udah Kamu menghadapi selama ini Kamu buang Dan kamu gantikan Dengan yang baru Itu healing yang Tepat Yang berhasil Ya walaupun Gak semua orang berhasil ya Ada juga yang gagal Ada juga yang Berhasil Itu semua tergantung Setiap individu sih Karena Proses menyebukkan diri Dia mendamaikan diri sendiri Itu setiap individunya Berbeda Dan beban yang dipiku Juga berbeda Setiap orang Punya pundaknya masing-masing Punya beban yang tersendiri Ada juga Yang lebih memilih Buat sekedar Me time Di rumah Dengan cara hidup Tenang dan nyaman Tanpa ada Social media Atau tanpa Memegang hp Dan lebih Buat ngabisin Waktu bareng keluarga Ataupun teman Sekedar Melepas penat Walaupun sejenak Itu tuh sangat penting tau Kenapa aku bilang penting Ya karena Kamu tuh sering lalai Sama diri kamu sendiri Udah tau Kamu tuh punya Kapasitasnya sendiri Kalau emang Sedang overload Seharusnya Jangan terlalu dipaksa Buat Tetep bebek aja Buat Terus Ngejalanin Gitu Setidaknya Kamu tuh ada effort Buat memberikan Waktu untuk diri kamu sendiri Karena semakin jauh Kamu melangkah Maka akan semakin besar juga Jangan kamu hadapi Semakin berat langkahmu Akan semakin berat juga Kamu untuk berdamai Dengan diri kamu sendiri Kalau emang mau mengadu Kamu kan punya Tuhan Buat tempat kamu mengadu Atau Kamu bisa berbagi cerita Sama teman Ataupun siapapun Yang kamu percaya Bahwa Dengan kamu sama dia Dia bisa membantu Dan menemani kamu Kalau kamu punya seseorang Yang dia bisa jadi tempat Kamu mengadu Cerita Menangis Yang bisa ngadepin diri kamu Ketika kamu kesulitan Ngadepin diri kamu sendiri Terlebih Ngadepin mood kamu Yang suka random Berentakan Mudian Bener ya Semakin dewasa Semakin mudian Dan Kalau kamu punya seseorang Yang bisa jadi segala tempat Yang kamu butuhkan Dan inginkan Jangan disiasain ya Jaga dia Dia yang mau membantu kamu Dengan ikas dan tulus Untuk membentumu berjalan Di saat kamu terlalu berat Untuk melangkakan kakimu Seorang diri Di saat kamu terjatuh Dia dengan ketulusannya Mau mengulurkan tangannya Untuk membantumu berdiri lagi Di saat kamu mengadu Dan mengeluh Tentang lelahnya kehidupan kamu Dia dengan baik hati Mau mendengarkannya dengan baik Menderima setiap keluh Kesahmu Dan meresponnya bukan hanya sekedar Semangat ya Sabar ya Tapi lebih ke Jangan dipikirin ya Jangan sedih Apus air matanya Kalau kamu butuh aku Aku ada Kalau kamu mau mengadu Aku ada Kalau kamu mau cerita Ataupun Mau mengeluarkan keluh kesah kamu Aku ada Cari aku ya Jangan cari yang lain Kamu gak sendirian Aku ada buat kamu Kalimat sediriannya Ya mungkin ketika Orang lain mendengarkannya Kayak Ah nanti cukup pergi Atau orang kayak gitu Juga kan banyak Tapi Orang yang membuktikan Kalau dirinya itu Akan selalu ada Itu hanya sedikit Ya memang Diucapin mudah ya Tapi kan dilakukannya Itu kan sulit Bahkan Mau sehebat apapun Dunia menguji Kalau kamu punya seseorang Yang mau memelukmu Ketika kamu sedih Dan mau menghandlemu Ketika kamu sedih Yang gak mampu Menghandle diri Kamu sendiri Dan yang menemani kamu Di saat kamu sedang Hilang arah dan tujuan Itu hanya sedikit Orang baik Belum tentu tulus Dan orang tulus Sudah tentu baik Orang baik Memang banyak Namun orang tulus Itu hanya sedikit Dan akan sulit Kamu temukan Dirinya Di diri orang lain Ini harga ya Selagi dia Masih ada buat kamu Karena Kalau kamu telat Menghargai Kamu akan kehilangan Semuanya Dan Kamu gak akan Menemukan sosoknya Yang sama Di diri orang lain Sering banget Nanya sama diri sendiri Mau sampai kapan sih Kayak gini terus Mau sampai kapan Setak Di posisi kayak gini terus Pertanyaan Pertanyaan-pertanyaan itu Selalu muncul Tanpa bisa Aku cari jawabannya Gak tau ya Gak tau kenapa Makin lama Makin ngerasa kayak Banyak banget Pertanyaannya setiap harinya Selalu muncul Ya Iya sih Dari Pertanyaan itulah Yang bikin Pikiran tuh semakin lelah Tapi Pocok bebat Gak dipikirin juga Kan gak bisa Kayak udah Melekat aja gitu Waktu luang Bukan dipakai istirahat Malah dipakai Buat menguras pikiran Lagi-lagi Dan lagi Gak apa-apa sih Ya emang Semakin beranjaknya dewasa Kan Ada banyak hal Yang harus dipikirkan Bahkan kamu aja udah Mencoba Untuk mendamaikan semuanya Tapi ternyata susah Susah kan? Susah ya Ngadepin diri sendiri Semakin dewasa Semakin banyak Dibuat gak nyangka Kamu sadar gak sih Kalau semakin kamu dewasa tuh Kamu semakin gak nyangka Sama diri kamu sendiri Ya walaupun Ngadepin diri sendiri Terumit ya Tapi Tanpa kamu sadari Kamu dibuat gak nyangka Sama diri kamu sendiri Kayak gini Kok bisa ya Sesabar ini Kok bisa ya Setegar ini Dan kok bisa ya Bertahan sejauh ini Sempen gak nyangka Bahwa dulu Sebelumnya aku sempat mengira Bahwa aku tuh Ternyata gak Sedegar orang-orang Aku tuh gak Suka orang-orang Apa mungkin ya Aku sanggup Melewati semuanya Dengan baik Padahal aku Sering kali kalah Sering kali menangis Cuma karena mulut tuh Rasanya gak sanggup Buat berbicara Apapun lagi Selain mata Yang menjadi jawabannya Bahkan untuk Tersenyum puh Rasanya aku udah Capek banget Kayak gak sanggup Buat senyum lagi Padahal kata orang Senyum tuh gampang Ya senyum Tinggal senyum Apa susahnya Lucu ya Ada orang yang Dengan mudahnya Berbicara seperti itu Gak semua hal itu Bisa dibicandain loh Kamu kan gak tau Rasanya seperti apa Karena kamu bukan aku Semuanya aku rasain sendiri Sampai aku sendiri aja Gak tau Harus berbuat apa lagi Selain lagi Lagi dan lagi Hanya bisa mengelus dada Sambil bilang Gak apa-apa ya Gak apa-apa Kalah lagi Gak apa-apa Daun lagi Sabar ya Semangat ya Harus bertahan Aku yakin Everything's gonna be okay Semuanya kembik-mbik aja Iya Baik-baik aja Itu sulit Gak mudah buat terlihat Bebek aja Depan semua orang Bukan so kuat Cuman menjadi kuat sendiri Adalah Yang terbaik Daripada harus melibatkan Orang lain Yang belum tentu Ia bisa jadi tempat Yang kamu butuhkan Terkadang Seseorang yang datang itu Hanya ingin tahu Diri kamu aja Tapi gak dengan cerita Dan kehidupan kamu Aku gak tau aku kenapa Aku cuman kayak lagi capek aja Ada banyak Ekspetasi-ekspetasi Yang aku pikirkan Di kepalaku Aku hanya sedang merasa Gak berguna untuk siapapun Apalagi untuk diriku sendiri Sering merasa takut dan kesepian Lebih memilih menyendiri Walaupun aku tahu Dengan sendiri justru akan membuat keadaan semakin menjadi Ya tapi Gak tau kenapa Kalo sendiri tuh kayak bawahnya tenang Ya kan Kayak Bawahnya tuh tenang Nyaman Gak ada orang lain Tapi dengan cara Kita sendiri tuh justru malah Membuat Semuanya tuh semakin menjadi Pikiran semakin kemana-mana Gak karuan Aku sedang menjadi egois Tak ingin membalas pesan siapapun Entah itu penting Ataupun bahasa basi Ngerasa kayak gak mau kenal Ataupun diganggu banyak orang Udah nyaman sama dunia sendiri Yang aneh Yaitu Hanya diisi oleh diriku sendiri Bukan orang lain Perik banget ya Tapi gak tau kenapa Kayak nyaman aja gitu Karena semakin dewasa Semakin males Sama banyak orang Lebih suka sepi Karena tenang dan nyaman Gak peduli deh Orang lain mau menjauh Ataupun mau benci sekalipun Biarin aja Karena untuk saat ini Yang sedang diusahakan itu Pulih bagi diri sendiri Untuk memulihkan diri sendiri Juga gak perlu waktu Dan untuk memulihkannya Agar semuanya kembali Ke keadaan awal Itu juga berat Ya karena Terkadang kita lupa Bahwasannya Kita terlalu sering Memberikan effort yang besar Untuk orang lain Sementara untuk diri sendiri aja Susah Banget rasanya Iya kan Kamu tuh terlalu sering tau Memberikan effort Untuk orang lain Untuk orang lain Diusahakan Dilakukan Tapi bagian kamu Mau memberikan effort Buat diri kamu sendiri Seperti Kamu memberikan effort Untuk orang lain Itu tuh rasanya susah Tau gak kenapa susah? Ya karena kamu gak terbiasa Buat ngelakuin itu Kamu selalu lalai Sama diri kamu sendiri Alessia Berat banget Buat ngelawan diri sendiri Dan untuk sekarang Aku lebih kenikmati aja sih Setiap proses yang aku jalani Mau itu pahit Atau manis Aku jalani dengan baik Selalu ada kata Gak apa-apa Untuk jadi manusia Selalu ada kata Gak apa-apa Untuk semua hal yang mengecewakan Gak apa-apa Kalau kalah lagi Kalah kan bukan berarti gagal Dan berhenti sampai disini kan Kesempatan itu akan selalu ada Bagi orang-orang yang mau berusaha Memperbaiki Dan dari sini aku belajar bahwa Yang memegang kendali adalah diri sendiri Karena mau seberusaha apapun Orang lain membuatmu bangkit Kalau dari diri kamu sendiri aja Gak ada effort Buat memberikan yang terbaik Untuk diri sendiri Ya semuanya bakalan tetap sama Gak ada yang berubah Perannya diri sendiri Yang mengendalikannya diri sendiri Bagaimananya diri kamu Itu kamu sendiri yang menentukan Bukan orang lain Dan jangan pernah ya Menjadikan diri kamu Di luar batas kemampuan kamu Hanya untuk membuat orang lain Tertawa dan tersenyum Namun Kamu jadikan diri kamu Menjadi seseorang yang terbaik Agar kamu dapat membuat diri kamu tersenyum Walaupun hati kamu Rasanya ingin menangis Gak apa-apa Anggap aja Setiap tetesan air mata yang jatuh Itu bukan berarti kegagalan Tapi itu adalah bentuk proses kamu Untuk menjadikan diri kamu menjadi versi yang lebih baik Dari versi yang kamu berikan kepada orang lain Jangan terlalu ngasih effort yang besar sama orang lain ya Tapi coba deh Buat ngasih effort yang lebih lagi untuk diri sendiri Karena musuh terberat bukan lagi orang sekitar Melainkan diri kamu sendiri Walaupun kamu sering bilang Yaudah lah mau gimana lagi Mau pasrah aja deh rasanya Gak tau rasanya pengen nungis aja Hei Gak boleh berpikiran seperti itu lagi ya Kalaupun ada orang lain yang bilang Lemah banget sih Atau gitu aja nyerah Gak usah dipikirin ya Gak usah dimasukin ke hati Hal itu akan menambah pikiran kamu aja Hal itu akan lebih menguras energi kamu aja Kamu hanya perlu diam Yang penting kamu udah tau Oh ternyata dia begitu ya Oh ternyata dia gak baik ya Oh ternyata dia mau sama kamu tuh cuma mau senengnya aja Ketika kamu sedang susah Ketika kamu sedang mengalami masalah Ataupun apapun Dia gak ada Cukup diam aja Karena terlalu banyak bicara juga melelahkan Biarkan aja orang mau mengomong apa dan menilai bagaimana diri kamu Cukup kamu katakan bahwa kamu baik-baik aja Ya Emang ya Terkadang berbicara baik-baik aja itu juga lebih mudah Daripada kamu harus menjelaskan Mengapa kamu bersedih Ketika ada seseorang Yang memberimu semangat Lalu kamu menjawabnya dengan Ya maunya juga semangat Gak perlu ada nangis-nangisnya Gak usah ada ngeluh-ngeluhnya Tapi ya gimana lagi Capek banget Kalau aku harus tetap pipik aja Kayaknya aku udah nyerah deh dari jojo hari Aku nangis karena aku manusia Aku mengeluh karena aku gak sanggup Aku manusia Wajar kan kalau aku menangis Kepikiran buat nyerah Terus nangis sampai lupa Niat berjuang di awal Buat apa dan siapa Karena saking beratnya sampai lupa tujuan awalnya Ya gimana Semakin dewasa semakin berat Semakin dewasa semakin rumit Maunya nangis terus Maunya ngeluh terus Ngerasa kayak gak bersyukur Sama kehidupan yang tuan berikan Aku tau Aku banyak mengeluhnya Tapi ngeluh adalah cara terbaik Untuk bertahan hidup Dan nangis itu adalah Salah satu sumber laga Makin dewasa makin jahat ya Sama diri sendiri Gak tau kenapa Kayak lagi ngerasa jahat aja Sama diri sendiri Selalu bilang Kuat kok Kuat Bertahan bisa kok Bisa Gitu aja terus Sampai kadang bosen Sampai akhirnya tumbang lagi Udah capek banget Haha hihi Menjadi seseorang yang paling keras Tertawanya di depan semua orang Tapi nangis paling deras Ketika sedang sendirian Paling keras mengatakan Bek-bek aja Tapi ragu saat berkata Aku kuat menghadapi semuanya Pinter sekali ya aku Menyembunyikannya di hadapan semua orang Mereka mengira Aku yang paling bahagia Tapi mereka gak tau Kalau ada luka yang aku tutupi Di balik ceriaku Kata gak apa-apa Adalah salah satu penyemangatku Untuk memberikan support Untuk diri sendiri Karena dengan begitu Setidaknya bisa menguatkan diri sendiri Walaupun nanti harus patah lagi Gak apa-apa Gak apa-apa Setidaknya kan Aku udah menunjukkan Kalau aku bisa melawan diri aku sendiri Eh walaupun rasanya berat banget sih Gak apa-apa kan Aku kan manusia Wajar aku sedih Wajar mengeluh Wajar hampir nyerah Mau sesabar apapun Kalau udah capek Ya pasti capek banget kan Mau setegar apapun Buat bebek aja Pasti semua ada di titik capeknya Seperti ngadepin diri sendiri Capek kan? Capek ya? Berat banget ya Ngadepin diri sendiri Kalau dibilang capek Capek sih enggak ya Mungkin lebih ke Narik nafas aja It's okay Gak apa-apa Ngeluh kan bukan berarti Gak bersyukur Capek itu manusiawi Karena beban seseorang itu berbeda-beda Semangat ya Buat yang mandiri Berjuang adalah suatu kewajiban Tapi istirahat juga suatu keharusan Jangan terlalu memaksakan diri kamu Pasti capek kan? Ngadepin diri sendiri yang Apa-apa semua dirasain sendiri Apa-apa semua dipendam sendiri Sampai lupa bahwa diri ini tuh butuh ketenangan batin Kalau bukan diri kamu yang menguatkan kamu untuk berjuang Mau siapa lagi yang kamu andalkan? Orang lain Siapa mereka? Jangan selalu mengandalkan orang lain Kecuali jika orang itu benar-benar dapat diandalkan Dapat berbagi cerita dan dapat menemani kamu disaat kamu jatuh Dan kalau orang itu gak bisa diandalkan Gak bisa menemani kamu dengan baik Gak bisa membantu kamu Ya buat apa? Kamu tuh udah capek Nanti kalau makin capek ngadepin orang lain Jangan lupa buat bilang terima kasih sama diri sendiri Karena udah selalu mencoba Dan berani untuk melewati semuanya dengan baik Walaupun dengan hati yang lelah Fisik yang lelah Dan pikiran yang lelah Tapi sampai saat ini kamu bisa melewatinya dengan baik Semoga dosa kamu kali ini Bisa mendapatkan kebaikan yang kamu inginkan Kalau kita mau meraih sesuatu Itu perlu usaha dulu Karena gak semua apa-apa instan Nanti akan kerasa deh Bagaimana kerasa usaha kamu selama ini Menghasilkan sesuatu yang kamu inginkan Masih kuat kan? Ngadepin diri sendiri Ngadepin semuanya seorang diri Masih kuat kan? Aku yakin kok kamu pasti kuat Aku masih kuat kok Buktinya aku masih bisa berpura-pura bahagia depan kamera Dan masih bisa tersenyum di depan umum Eh walaupun Aslinya gak gitu sih Karena emang berbohong itu perlu ya Emang sih makin dewasa juga makin sering bohongi diri sendiri Bilangnya gak apa-apa Gak taunya kenapa-napa Di depan tersenyum Gak taunya setelah pulang Ataupun sedang sendiri Gak ada senyuman itu Gak apa-apa Orang lain kan gak perlu tahu kamu kenapa-napa Yang penting kamu bisa menghadapinya dan meluatinya semua dengan baik Itu udah cukup kok Dan mulai sekarang Berhenti ya Ngasih inforti lebih sama orang lain Udah cukup Buat apa kamu memperdulikan orang lain Kalau gak ada yang memperdulikan diri kamu sendiri Ya nyatanya orang yang kamu perdulikan itu Gak ngasih feedback yang baik buat kamu Kalau bukan kamu yang mengerti Menyayangi diri kamu sendiri Mau siapa lagi Kalau saat ini kamu sedang berada di titik terendah dalam hidup kamu Merasa terpukul Dikecewakan oleh keadaan Atau ngerasa gak ada orang yang ada saat kamu butuh Hampir gila karena sibuk bertarung dengan isi kepala sendiri Merusak mood sendiri Dibenerin sendiri Nyalain diri sendiri Dan habis itu berdamai lagi sama diri sendiri Coba Kamu duduk Di depan cermin Dan tatap bayangan indah yang ada disana Kamu liat Kamu liat gak Ada apa disana Lihat ke dalam Mata penuh harap itu Kamu akan menemukan sesuara yang paling kamu butuhkan saat ini Siapa Yaitu diri kamu sendiri Mau gimana pun kondisinya Cuma diri kamu sendiri yang mengerti Yang menyebabkan mood kamu rusak Hilang semangat Sedih yang berlarut Ternyata bukan orang lain Melainkan diri kamu sendiri Kamu terlalu memikirkan dan mengkhawatirkan hal-hal yang bahkan seharusnya sama sekali gak perlu kamu pikirkan Apa kamu tahu alasan sebenarnya kenapa kamu sedih Marah atau stres Itu bukan karena situasimu Itu reaksimu terhadap situasimu Aku tahu kamu Aku tahu kamu sedang mencoba Kamu mencoba melakukan sesuatu yang benar Mencoba untuk tetap kuat Mencoba untuk tetap bertahan Mencoba untuk melepaskan Mencoba untuk mencintai diri kamu sendiri Mencoba untuk menemukan kebahagiaan Aku tahu kamu Jika kamu mengalami hari yang buruk Tarik nafas dalam-dalam Lalu pejamin mata Dan bilang Ingat ya Ini hanya hari yang buruk Bukan kehidupan yang buruk Hidup itu berat Jadi ingatlah untuk tersenyum Sulit untuk menyenangkan semua orang Jadi tetaplah menyenangkan untuk diri kamu sendiri Kamunya perlu istirahat Istirahat dari semua orang dan dari segala hal Kamu udah terlalu kuat Dan kamu udah lelah saat ini Istirahat dulu ya Luapin segala emosi kamu Biar kamu bisa lega lagi Setelah itu kamu bilang ke diri kamu sendiri Bahwa kamu udah melakukan yang hebat sejauh ini Bilang terima kasih juga sama diri sendiri Karena kamu udah kuat buat berjuang sendiri Karena yang buat kamu kuat ya diri kamu sendiri Yang selama ini berjuang ya diri kamu sendiri Jangan selalu bandingkan diri kamu sama orang lain Semua orang punya kelebihannya masing-masing Yakin deh kalau nanti kamu pasti bisa lebih kuat lagi Dan kalau kamu mau mengapresiasi diri kamu sendiri Kamu pasti bisa jadi yang lebih dari ini I'm so proud of you Istirahatnya jangan ditunda ya Kamu butuh tenaga untuk ngadepin diri kamu lagi Tetap semangat dan gak boleh nyerah Karena perjalanan masih panjang Semua gak berakhir sampai disini Dan mungkin hanya segini dulu podcast kamu kali ini Kita akan bertemu di podcast selanjutnya Dan jangan lupa ya Setiap ujian yang kamu hadapi Dan setiap kamu berhasil menghadapi semua itu Jangan lupa bilang terima kasih sama diri sendiri Oke? Dan kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya See you Bye Terima kasih telah menonton